Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Pudi Hartono bersama anggota DPRD Kota dari Komisi 3, Sri Astuti, meninjau pembangunan jalan dan bedah rumah di kawasan Jalan Bumi Ayu 1, Kota Bengkulu. Lokasi pertama, Pudi dan Sri Astuti mengunjungi Jalan Bumi Ayu 1, Gang Berlian 2. Di kawasan ini, jalan sepanjang 100 meter berhasil di Rabat Beton. Dikatakan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota, Pudi Hartono, pembangunan jalan di kawasan ini berdasarkan aspirasi yang disampaikan warga kepada dirinya. Ditambahkan, Pudi, pembangunan jalan ini sebagai komitmen nyata PKS dalam mengayomi dan memfasilitasi masyarakat. Kita bersyukur, Alhamdulillah, aspirasi yang kami tampung di masyarakat, dari masyarakat Bumi Ayu ini, itu bisa direalisasikan. Kepada dinas teknis, PU, disipta karya kemarin, bisa direalisasikan itu. Dan ini bentuk dari komitmen kami dari PKS untuk bisa mengayomi dan memfasilitasi masyarakat demi kelancaran mereka, kenyamanan mereka, terutama di fisik di jalan. Sementara itu, ditambahkan Seri Astuti, sesuai jargon PKS melayani masyarakat. PKS akan terus bekerja untuk menampung aspirasi masyarakat. Plan PKS sebagaimana kita ketahui, melayani. Jadi, Alhamdulillah, PKS berusaha untuk senantiasa melayani masyarakat. Dan selaku kami wakil rakyat, insya Allah kami terus bekerja, berjuang, senantiasa untuk menampung aspirasi masyarakat. Dan insya Allah berjuang untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sementara itu, masyarakat mengucapkan terima kasih atas dorongan fraksi PKS karena sudah enam tahun jalan diusulkan dibangun, akhirnya dapat terrealisasi. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar PKS dalam hal diwakili oleh Adina Pudi, yang telah merealisasikan kesulitan warga selama ini. Ini sudah bertahun-tahun, ini jalan mau dibangun tapi tidak pernah jadi. Sudah lima, enam tahun yang lalu, tidak pernah terrealisasi. Sehingga jalan kalau hujan, susah untuk keluar. Nah, Alhamdulillah, beberapa bulan yang lalu, saya ketemu dengan keluarga besar PKS dan diwakili Adina Pudi. Dan beliau sebagai wakil rakyat sangat merespon dan Alhamdulillah sekarang sudah dirasasi. Baik atas bangunan Bapak Pudi, yang dari awal sampai akhir. Ya ini bang, dari kemarin anak kita bersepeda saja nggak bisa sampai keluar. Ini sudah lancar seluncur istilahnya itu kan. Sudah benar-benar pokoknya mantap. Sempat down karena nggak ada pembangunan sama sekali. Sempat nggak ada. Memang kita ini benggang buntu. Nggak ada respon dari mana, dari pihak mana. Nggak ada berhubung sama Bapak ini yang kemarin langsung merespon. Pokoknya nggak bisa berkata-kata lagi. Alhamdulillah pokoknya. Usai melakukan peninjauan jalan, Pudi dan Sri Astuti melakukan peninjauan bedah rumah di Jalan Bumi Ayu 1 Gang Mutiara. Rumah yang dibedah atas nama Maruwanto. Pudi Hartono juga mengucapkan selamat kepada warga karena rumah yang selama ini diidamkan sudah mulai dapat dilakukan pembangunannya. Sudah rumah yang ketiga yang kita usulkan dari empat usulan kemarin. Bulan kemarin sudah kita survei dan alhamdulillah sudah selesai. Ini finishingnya sudah tinggal, kayaknya sebatas inilah dia ini. Dari standar pembiayaan kemarin kan yang penting di depan di pelester. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan ini berkah untuk keluarga Pak Maruwanto. Bisa istirahat dengan aman. Kemudian yang kalau yang lain pengembangan itu mudah-mudahan dimudahkan. Bikinnya tambah-tambah yang lain. Alhamdulillah Pak Pudi di lingkungan selebar, Kampung Melayu, itu ada empat rumah di tahun 2023. Dan Pak Alamsah di Muara Bangkahulu juga ada delapan rumah. Alhamdulillah. Artinya alhamdulillah praksi PKS memperhatikan tempat tinggal, pangan, dan insya Allah ini menjadi kebutuhan masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Semakin luas, doakan Partai Keadilan Sejahtera semakin melejit, sehingga banyak peran yang bisa dilakukan. Ucapan terima kasih pun disampaikan Maruwanto, warga penerima bantuan bedah rumah, atas dorongan PKS yang memujudkan mimpinya dalam membangun rumah. Terima kasih Nian atas program PKS yang adakan bedah rumah kan, banyak warga yang tertolong, yang rumahnya tidak layak uni, ya mudah-mudahan bisa layak uni. Nah itu udah, terima kasih Nian. Moga-mudahan PKS tetap maju, semangat berpuluh-puluh tahun yang akan datang, tetap maju, tetap ada bedah rumah, biar banyak warga yang tertolong. Sementara itu, total di Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu ada lima rumah yang dibedah dari usulan fraksi PKS.